oke selamat siang teman teman semua berkesempatan kali ini saya akan upgrade head unit ya jadi disini head unit susuki sweep saya disini masih standar standaran maksudnya ya tidak standar banget ya ini udah double din cuman pengen upgrade ke android ya jadi disini saya akan menggunakan produknya ini ini produknya rr auto ya jadi coba ya katanya sih ini banyak yang pakai disini keunggulannya apa ya tampilannya ya kalau pakai android itu lebih gagah ya lebih kesannya itu mewah gitu kan untuk disini pilihannya disini ada ram 2, 4, 6, 8 romnya 16, 32, 64 disini saya pilih yang 60 maaf disini saya pilih yang 6 giga ram dan 64 roomnya ya jadi biar sentuhannya itu tidak lelet ya mudah-mudahan sih sesuai harapan nah untuk paket isinya disini udah saya buka mohon maaf ini ada soket-soket set ya soket-soket ada bracket lalu disini ini head unitnya ya seperti ini ini disini belakang udah ada tambahan fan biar lebih dingin tentunya biar lebih dingin tentunya namun disini frame-nya belum datang ya jadi ini ada frame-nya 10 inci masangannya plug and play ya frame sama ininya nanti nyatu lebih kesannya lebih gagah ya karena disini frame-nya belum datang saya akan pasang dulu perkabelannya biar nanti tinggal nyolok-nyolok frame-nya datang tinggal pasang gitu ya oke saya akan cuplikan saja biar nggak kepanjangan videonya nanti akan saya unjukkan untuk penyambungan kabel-kabelnya sampai head unitnya ini nyala ya untuk pemasangan ke frame-nya itu tinggal dibaut saja lalu di klipkan seperti itu saja oke kita lanjut oke teman-teman semua ini kelanjutan pemasangan head unit dan disini bagian perkabelannya oke disini kabel disini saya menggunakan relay jadi kabel ACC dari kontak dari mobil saya masukin relay lalu out ke sini ya dan disini saya tidak menggunakan plus langsung karena biasanya akhi tekor ya walaupun itu untuk jam jadi lebih baik saya ngalah jamnya tidak fungsi ya ini ACC dan baterai plus dikabung nah lalu disini ground ya udah ini udah bisa hidup lalu yang ini lampu eh yang tulisan back ini buat kamera ya lalu yang ini yang pink nah ini ada tulisan ampli C ini ampli ampli ya buat ampli control ya ampli control kalau tidak salah ini lalu disini audio out out ini masuk sub cover lalu disini kamera yang ini nanti soketnya ini ya jadi cuman kayak gitu doang ya sisanya berarti untuk ini nih nih audio front positif negatif kiri ya audio depan kanan positif negatif udah gitu doang perkabulannya simple ngikutin yang ada di mobil oke gitu aja ya dan untuk head unitnya seperti ini nah tertanam gagah ya rapih nah ini kisi AC nya penyakit saya sudah rusak nah ini tombol hasad lalu untuk ini perlu diperhatikan ya teman-teman untuk kisi-kisi AC dan tombol hasad tinggal milahin saja tapi untuk head unitnya ini bautnya gak ada ya kalau beli frame jadi ini bautnya kecil banget bautnya kecil nah ini tuh sama dengan ukuran ini nih bentar ya saya juga dadakan gak dapet nyari nah kalau kalian tahu ini colokan yang perempuan ini ada bautnya ya nah itu bautnya pas nih masuk ya tuh saya cuma dibaut dua doang karena gak ada lagi ya oke cukup lah ya walaupun dua gak bakal jatuh nah setelah itu ini tinggal pasang aja ya ini fan fan juga disini ada tulisannya fan itu oke ya jadi tinggal pasang oke kan saya pasangan dulu susah karena gak ada tripod oke ini hasil akhirnya teman-teman ini dapat ya dapat ya selamat menikmati oke seperti itu ya pemasangan head unit 10 inci di Suzuki Swift merek RR Auto oke semoga bermanfaat semoga menginspirasi selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati